Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gua ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan juga selamat malam buat lu semua yang lagi ada di channel gua Oke guys, balik lagi di channel Dozo21 di konten atau di hashtag Dozo Automotive Kali ini gua lagi ada di Malik Selatan Jakarta nih Jadi buat teman-teman yang tertarik dengan mobil-mobil di shroomnya Malik Selatan Jakarta Bisa langsung cek di deskripsi video gua ini ya Nah sekarang gua akan sedikit indeptur ya tentang mobil-mobil yang ada di Malik Selatan Jakarta Salah satunya ini adalah Eterna di depan gua Kenapa? Karena disini Eterna-nya menurut gua sangat luar biasa karena sudah swap engine Oke kita coba dulu cek di eksterior dan interiornya aja dulu Karena ada beberapa yang sudah ditambahkan disini Oke guys, ini adalah Eterna tahun 93 Nah ini Eterna-nya sebenarnya Eterna standar Tapi karena sudah di swap engine dan juga untuk siap balap Ini mesinnya luar biasa ya, 4G Jadi untuk speknya gua akan tulis disini Nah lalu di bagian velgnya ini juga sudah diganti Velgnya ini pakai kompromatif Bannya ini masih kondisi 70% ya ini semi-slick dan masih sangat bagus Gua bilang kondisi repaint disini masih cukup baik menurut gua untuk di bagian eksteriornya Headlamp masih terbilang cukup oke Dan di bagian grillnya ini juga masih tertampang nyata ya Untuk si Mitsubishi-nya lambangnya masih oke banget Oke kita langsung kelilingin aja sedikit Di bagian handle pintunya ini masih berwarna hitam tidak senada dengan warna bodi Kalau di mobil gua jaman dulu Eterna seperti ini Warna hijau lumut sewarna dengan warna bodinya Kita langsung kelilingin di bagian belakangnya Masih sangat presisi ya untuk di bagian fender belakang dan juga bumpernya Nah ini di bagian belakang sudah ada stickernya ini CLD Karena memang warnanya putih dan keren banget Ada dua titik sensor parkir nih di bagian belakangnya dan memang kondisinya cukup baik Stop lamp masih ori bawahnya dan masih terbilang cukup apik ya untuk di bagian stop lampnya Nah kita langsung cek di sisi satunya ini masih mulus serba mulus sih kalau gua bilang Kacanya disini tidak pakai kaca film jadi full exposed ya Jadi terlihat untuk di bagian dalamnya juga Nah kita bagian interiornya langsung kita cek aja Oke guys sedikit kita langsung cek di bagian interior Di sini dia sudah semuanya power window dan tergroup ya semuanya untuk 4 jendela ini sudah otomatis dari depan juga Ada central loop juga di bagian drivernya Setirnya sudah tidak original dari bawaan Mitsubishi Eterna nya Jadi sudah diganti dengan setir racing Momo Bawaannya seperti ini Lalu ada beberapa yang diganti ya Kita langsung masuk aja dulu Nah disini sudah ada tambahan takometer Dan ini kluster meternya bawaan ya warna putih seperti ini untuk Eterna Ada beberapa tambahan komponen lainnya Dan kilometernya kalau gua lihat disini masih 196 ribuan Tahun 93 nih Nah ini kondisinya untuk bagian dari interior soft touch semua Jadi untuk zamannya pada masanya untuk Mitsubishi termasuk mobil gua sebelumnya itu Lancer Lancer tahun 94 itu juga soft touch Dan ini adalah tahun 93 Mitsubishi Eterna soft touch Dan disini adalah chip penyimpanannya Dan ini kita langsung cek STNK nya Pajaknya hanya 300 ribuan Jadi kalau kita mau bayar pajaknya cuma 300 ribuan Dan ini mobil masih terbilang cukup murah ya Ini adalah Eterna DOHC 93 manual transmission Kapasitasnya di 2000 cc Cuman sudah di swap engine jadi 280-290 hp Jadi udah keceng banget nih mobil Seperti inilah Dan yang paling penting adalah yang gua akan kasih tau teman-teman Ini sudah di restorasi menjadi sunroof di atasnya Jadi sudah dipasang sunroof di bagian atasnya Dan semuanya masih aktif ya Karena ini tipikalnya untuk hobi dan memang untuk balap juga Karena mesinnya oke banget Sedikit kita langsung nyitip di bagian joknya Ini bagian joknya masih trim bawaan pabrik Dan masih bagus banget kondisinya Jadi kalau misalnya teman-teman mau nge-retrim Bisa di-retrim dengan trim kulit Tapi untuk bawaan busa-busanya Ini masih cukup bagus Di bagian tengah ini ada seperti armrest Dan ada konsol raci penyimpanan Terus tuas persenelingnya juga cukup tinggi Dan disini ada handbrakenya Lalu ada beberapa ornamen di tengah ini Ini adalah turbo timer Jadi sudah dipasangkan turbo timer juga Di bagian sisi drivernya pun juga ada Makanya ada takometernya Nah kita langsung nyitip di bagian belakangnya nih Nah ini bagian belakangnya Kondisi masih terbilang cukup baik Cukup normal Ini oke banget sih kalau gua bilang Kalau bagi teman-teman yang anak muda ini masih oke banget Kalau di gua yang tinggi 172-173 cm Jadi riding posisinya ini masih cukup enak Nggak terlalu pendek seperti Civic ya Kalau Civic di 94 itu buat gua masih agak pendek Tapi Eterna ini buat gua pas banget nih Untuk riding posisinya Nah ini adalah bagian pedalnya di bagian bawah Ini masih cukup enak sih kalau gua bilang Nah kisi-kisi AC-nya seperti ini jaman dulu ya Dan di konsol tengah ini masih analog semua Cuma sudah ada beberapa sumburan untuk keluarnya AC Dan ada 4 level untuk blowernya AC Di sini belum masuk dual zone Tapi jaman dulu kita bisa mengatur posisi AC Untuk di sebelah kiri dan di sebelah kanan seperti ini Nah jadi pada masanya ini sudah cukup modern ya Lalu ada X-ray juga dan masih ada lighter juga Jadi kondisinya semua masih terbilang cukup rapi dan cukup apik Masih ada jam digitalnya juga di bagian dalamnya Dan gua sukanya di bagian tuas dari sein dan juga wipernya Ini modelnya seperti model angka 7 ya Jadi modelnya kayak model-model balap juga Ini modelnya sporty banget Kita langsung intip coba di bagian mesinnya Oke guys ini di bagian mesinnya Jadi semua sudah di swap Mesinnya 4G Jadi gua akan tulis spec-nya di sini Dan sudah dipasang turbo timer juga ya Yang pasti dipasang strut bar di bagian tengah Biar kondisinya lebih stabil lagi Untuk tinggungan juga dan untuk kondisi kecepatan tinggi Sudah dipasangkan juga dengan aluminium foil Dan kondisinya ini oke banget ya Nah ini seperti ini nih mesinnya Jadi untuk spesifikasinya gua tadi sudah tulis Semuanya ada strut bar segala macem Dan ini gak usah khawatir Kalau misalnya kita untuk perpanjang dato juga Untuk balik nama Semua blok mesinnya ini masih ada yang lama Jadi bisa kita esek-esek di bawaan yang lamanya Nah ini pake cyclone turbo controller ya Disini intercooler Nah disini jadi gede banget Jadi ada turbo intercoolernya dari cyclone Terus disini mesinnya Mitsubishi DOHC Bloknya masih dipake disini Sisanya mesinnya sudah diswap dan kondisinya Ini siap ngebut Jadi buat temen-temen yang siap ngebut Ini ada mobil Mitsubishi Eterna DOHC Ini 2000cc tahun 1993 Dan ini di open di harga 95 jutaan Jadi buat temen-temen yang tertarik Langsung aja hubungi Malik Selatan Jakarta Untuk masalah negosiasinya dan sebagainya ya Kondisinya semuanya seperti ini Apa adanya dan untuk lebih jelasnya Temen-temen bisa langsung cek di deskripsi Gue pernah juga mewawancara Bro Malik Tentang mobil ini salah satunya Dan ini video indertur dari gue tentang mobil ini Oke guys jadi sedikit dari indertur yang bisa gue berikan Dari mobil Eterna ini Ini adalah Eterna DOHC 2000cc Tapi sudah diswap engine Jadi HPnya di 280-290an Dan beberapa sudah direstorasi Termasuk dipasangkan sunroof ya diatasnya Jadi 2 tone semuanya cek Di sini 2 tone warna hitam dan warna putih Keseluruhan jadi warnanya 2 ya Ada hitam dan juga warna putih Jadi buat temen-temen yang tertarik dengan mobil-mobil seperti ini Bisa langsung hubungi Malik Selatan Jakarta Nah ini salah satunya ada Eterna Mitsubishi Eterna DOHC 2000cc Swap engine dan disini mesinnya sudah gue kasih tau Semuanya akan gue tulis di deskripsi Di open di harga 95 juta tahun 1993 Jadi buat temen-temen yang tertarik Pajak hidup papernya juga lengkap Langsung aja hubungi Malik Selatan Jakarta Sekian aja untuk informasi Indeptor dari mobil Eterna DOHC tahun 1993 ini Manual transmission Buat temen-temen yang tertarik Langsung aja cek di Malik Selatan Jakarta Bisa cek Instagramnya dan juga Facebooknya di Malik Selatan Jakarta Oke jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya Support terus video gue dengan cara mensubscribe-nya Gue dozo21 signing off Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan juga selamat malam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you on my next video Bye Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax